Ayak 200 gram tepung terigu saya memakai protein sedang sendok teh baking powder Untuk keterangan resepnya nanti saya sertakan di description boxnya berada di bawah judul Aduk kedua bahan sampai tercampur rata kemudian sisihkan terlebih dahulu 190 gram gula pasir 4 butir telur Setengah sendok teh vanila cair bisa diganti dengan vanili bubuk 1 sendok teh SP bisa diganti dengan TBM atau ovalet Mixer adonan menggunakan kecepatan yang paling tinggi sampai adonannya mengembang putih kental dan berjejak Mixer adonan selama kurang lebih 8 menit tentunya juga disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing dan kualitas pengembang yang dipakai 65 ml jus daun pandan Campur dengan 1 saset santan instan kemasan kecil 65 ml minyak goreng Aduk semua bahan sampai tercampur rata kemudian sisihkan terlebih dahulu Masukkan bahan kering ke dalam adonan telur bergantian dengan campuran santannya Dimasukkan bertahap untuk memudahkan saat mencampur bahan ke dalam adonan telur Aduk menggunakan mixer kecepatan yang paling rendah Untuk jus daun pandannya tadi terbuat dari 8 lembar daun pandan yang di blender memakai air sebanyak 65 ml kemudian disaring Jika ingin warnanya lebih hijau lagi dan warna alami maka bisa ditambahkan dengan kurang lebih 3-4 lembar daun suci Setelah bahan kering dan campuran santannya dimasukkan Mixer sampai tercampur rata saja Jangan terlalu lama-lama memixernya Karena itu nanti bisa menyebabkan bolunya tidak mengembang bagus Sisihkan mixernya terlebih dahulu Saya tambahkan sedikit pasta pandan Jika tidak suka boleh tidak pakai ya Kemudian aduk balik adonan dengan bantuan sepatula Sampai semua adonannya benar-benar tercampur dengan rata Dan tidak ada cairan yang mengendap di bawah adonan Karena itu juga bisa menyebabkan bolunya jadi bantat Ambil setengah sendok makan adonan tambahkan pewarna hijau Dikit pewarna oring Loyang saya pakai diameter 22 cm tinggi 9 cm Masukkan adonan ke dalam loyang Loyang sebelumnya sudah saya olesi dengan karlokawi Yang terbuat dari 1 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan margarin 1 sendok makan minyak goreng Diaduk rata kemudian dibuat untuk olesan Dengan bantuan tusuk sate Putar-putar adonannya seperti dalam video Ini untuk meratakan adonan Sekaligus bisa mengeluarkan Gelembung udara yang terperangkap Dalam adonannya Dengan bantuan bungung sendok Saya beri motif pada adonan bolu Untuk motif Bentuknya bisa disesuaikan saja Dengan selera masing-masing Dengan bantuan tusuk sate Saya tarik garis Acak Atau dicoret-coret asal saja ya Open Sebelumnya sudah saya panaskan terlebih dahulu Memakai suhu 165 api atas bawah Selama kurang lebih 10 menit Jadi open sudah dalam keadaan panasnya stabil Panggang adonan selama kurang lebih 45 menit Api atas bawah ya Dengan suhu 165 derajat Atau tentunya juga disesuaikan dengan Karakter open masing-masing Alhamdulillah Bolunya sudah terlihat Mengembang melebih loyangnya ya Tes dengan tusuk lidi Jika tidak ada adonan yang menempel Itu tandanya bolu sudah matang Tentunya bagian atasnya juga sudah kering ya Ternyata untuk resep ini Di suhu 165 di open saya agak kepanasan ya Jadi bolunya agak retak sedikit Jadi suhunya bisa dikurangi Masya Allah hasilnya sudah terlihat tinggi Mulus dan menul-menul Untuk melihat tekstur bagian dalamnya Bisa kita potong-potong Masya Allah saat dipotong Sudah terlihat sangat lembut Pemakaian sari dari jus pandannya Benar-benar bikin bolunya itu Lebih wangi Dan juga tentunya Lebih nikmat dan juga alami Pori-pori bolunya Sudah terlihat halus ya Dan juga rapat Itu menandakan hasil bolunya Sangat lembut Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bolunya terasa lembab Wangi pandannya sangat enak Dan juga sangat lembut Bolunya dan juga tidak seret Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton